Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu hari ini. Kita dalam keadaan sehat walafiat. Saya, Hamdan, akan memberikan materi tentang pembelajaran hari ini adalah proses, meningkatkan proses pengambilan keputusan atau enhancing decision making. Kali ini akan saya sampaikan beberapa hal kepada webinar supaya untuk dapat mengikuti materi ini sampai selesai. Kemudian tak lupa kepada kawan-kawan yang mengikuti untuk memberikan tanda searchpad bagi yang belum. Oke, kita tidak lama-lama. Mari kita lihat port point yang saya buat. Materinya adalah enhancing decision making atau meningkatkan proses pengambilan keputusan. Ini saya ambil dari sumbernya chapter 12 oleh Lodden. Meningkatkan proses pengambilan keputusan ini adalah suatu hal yang perlu kita pelajari. Dulu pengambilan keputusan ada di tangan manajemen. tapi kini setiap karyawan pun diberi tanggung jawab atas pengambilan keputusan sistem informasi menjadi solusi dengan membantu pengambilan keputusan. Jadi karyawan pun bisa tidak hanya top manager atau stakeholder. sehingga membantu dalam proses pengambilan keputusan. Pengaruh nilai bisnis akibat peningkatan dalam pengambilan keputusan. Jenis keputusan, jadi disini kita melihat bahwa pengaruh nilai bisnis akibat peningkatan dalam pengambilan keputusan. Tapi sebelumnya kita mempelajari dulu apa itu keputusan ya. Keputusan yang bagaimana. Bahwa keputusan tidak terjenis-jenis keputusan. Yang pertama keputusan yang harus diambil adalah keputusan yang tidak terstruktur. Atau unstructured decision. Adalah keputusan yang pengambilan keputusannya hanya memberi penilaian. evaluasi dan pengertian untuk memecahkan masalah. Levelnya middle management. Atau manajemen operasional. Kemudian keputusan terstruktur atau tentu. Kalau tadi tak tentu, sekarang tentu. Atau struktur decision. Sebaliknya, sifatnya berulang dan rutin. Sebaliknya ini, dia terus-menerus. Biasanya ini menggunakan, kalau statistik itu kita menggunakan regresi. Atau probabilitas. Dan melibatkan prosedur yang jelas dalam menanganinya. Sehingga tidak perlu diperlakukan seakan masa masih baru. Atau level yang digunakan ya. Masih level senior, eksekutif. Dan berikutnya adalah keputusan semi terstruktur. Atau semi terstruktur dimana hanya beberapa permasalahan memiliki jalan cepat dalam penyelesaian masalah yang sesuai prosedur. Ada yang lambat juga. Perbedaan dalam tipe pengambilan keputusan dan informasi yang dibutuhkan dalam tingkat manajemennya adalah dimana. Jadi yang middle, yang semi ini biasanya antara ya dan tidak. Biasanya tetap menggunakan keputusannya, keputusan kuantitatif menggunakan probabilitas. Langkah proses pengambilan keputusan. Nah, yang utama adalah kecederasan terdiri atas mengumpulkan, mengidentifikasi dan memahami masalah yang terjadi pada organisasi. Jadi ini langkahnya itu yang utama mengumpulkan dan mengidentifikasi masalah. Jadi kalau masalah-masalah tidak bisa kita identifikasi dan tidak bisa kita mendokumentasikan, maka itu tidak bisa kita mengambil sebuah keputusan di dalam organisasi. Masalah yang kita kumpulkan itu adalah masalah, mengapa masalah itu terjadi. jadi ada gejala-gejala yang itu mengapa ya. Dan akibat apa yang dialami perusahaan. Jadi setelah gejala, apa akibatnya. Rencana desain melibatkan identifikasi dan pencarian berbagai solusi masalah. Jadi setelah itu kita identifikasi apa permasalahan. Dari gejala-gejala itu yang akan mengibatkan sebelumnya kita identifikasi apa identifikasi masalah. Masalah mana yang paling dominan dan itulah yang akan kita ambil keputusan yang baik nanti diharapkan. Pilihan choice adalah tentu memilih alternatif solusi yang ada. Jadi kita memilih solusi-solusi yang ada. Implementasinya adalah tentang membuat alternatif yang dipilih dapat bekerja dan tetap mengawasi seberapa baik kerja solusi tersebut. Nah setelah kita mendapatkan mengidentifikasikan permasalahan atau semasalahan kemudian kita cari mana yang paling dominan permasalahan itu kita urutkan nomor 1 nomor 2 nomor 3 misalnya akan kita ambil keputusannya adalah yang harus kita tindak lanjuti adalah 1, 2, 3 masalah maka itu tetap kita kita awasi dan kita kita buat alternatif yang akan kita pilih. Kemudian peranan manajer yaitu dalam pengambilan keputusan adalah bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Kemudian menulis laporan, menghadiri rapat, bahkan merancang pesta ulang tahun sampai ke pesta ulang tahun saja misalnya di perusahaan itu dia harus berperan. Nah, model dari perilaku diantaranya adalah manajemen gaya klasik atau klasikal model of manajemen. Diantaranya itu yaitu merencanakan, kemudian mengorganisasikan, kemudian mengkoordinasikan, memutuskan, dan mengendalikan atau planning, organizing, coordinating, decision, and controlling. Ini adalah yang klasik. Tetapi pada dasarnya tidak hanya itu kalau yang modern ini. Modern manajemen klasik menjelaskan fungsi manajerial secara formal tetapi tidak menunjukkan apa yang dilakukan para manajer secara terperinci saat mereka merencanakan. Memutuskan sesuatu dan mengendalikan pekerjaan orang lain. Nah ini ya. Jadi pada dasarnya secara klasik manajerial itu dia memancing 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 ya wait and see. Model perlakuan keperlakuan atau behavioral model menyatakan bahwa perlaku manajer yang sebenarnya terlihat tidak lebih sistematik lebih informal kurang reflektif lebih reaktif dan kurang terorganisasi dengan baik daripada yang kita percayai dalam rangka model klasik. Jadi pada dasarnya yang klasik itu ya lebih fleksibel lah ya. Kemudian pengambilan keputusan sebenarnya yaitu peran manajer dan sistem informasi akan meningkatkan pengambilan keputusan yang akan memberikan hasil yang positif. Ada tiga alasan yang mendasarnya. Pertama kualitas informasi. Jadi seberapa banyak data yang didapat dari gejala-gejala yang ada seberapa besar seberapa banyak seberapa akurat kita mengidentifikasi gejala-gejala itu dan faktor atau identifikasi mana atau poin berapa yang paling dominan di dalam identifikasi itu tentu akan membawa kualitas pengambilan keputusan. Jadi kualitas informasi juga sangat terkenal yang kedua adalah manajemen filter manajer memiliki perhatian selektif fokus pada beberapa jenis masalah dan solusi dan bisa menolak informasi yang tidak sesuai dengan konsep mereka. Nah ini seorang manajer juga bisa sebagai filter. Ini karena berkat pengalaman-pengalamannya dunia penerbangannya dunia pengalaman kerjanya mungkin dia bisa oh ini yang paling cocok. sehingga pengambilan keputusannya tidak salah. Di dalam organisasi politik organisasi yang berbentuk birokrasi memiliki kompetensi untuk berkindah pedas. Jadi beda dengan yang ini ya kalau birokrasi itu biasanya dia hanya melaksanakan perintah. Nah ketika lingkungan berubah maka bisnis perlu menadopsi model bisnis baru untuk bertahan hidup. jadi setiap masa itu ada model bisnis setiap model bisnis ada masanya. Kalau sekarang ini zaman COVID-19 ini bisnis apa yang perlu menghasilkan profit perusahaan sehingga perusahaan itu bisa bertahan hidup. Kita juga sama. Kalau Bapak ini ya harus memutar balik pikiran bagaimana bisa yang tadi pendapatannya ya besar sekarang pendapatannya hanya makan gaji. Ada absolusi lain yang tidak mengganggu pekerjaan tetapi dapat kepentingan yang lain. Kemudian kita masuk ke bisnis intelijen. Bisnis intelijen. Nah ini kalau bicara tentang intelijen tentu kita hubungannya mungkin berpikir kita ke masalah-masalah ini ya perang dan sebagainya. Tidak tetapi ini adalah filosofinya yang kita ambil. Bisnis intelijen ada istilah gunakan dalam hardware vendor software dan konsultasi teknologi informasi untuk menggambarkan infrastruktur pegudanan ya. Mengintegrasikan melaporkan dan menalisis data yang berasal dari lingkungan bisnis. Infrastruktur dasar mengumpulkan menyimpan membersihkan membuat informasi yang relevan tersedia untuk manajer. Pikirkan database data gudang data pemasaran analisis bisnis merupakan istilah pendor yang lebih berhukus pada alat dan teknik untuk menganalisis dan memahami memahami bisnis yang ada. Jadi intelijen bisnis intelijen ini biasanya diberikan kepada pendor-pendor perusahaan ya atau outsourcing atau konsultan pesupan. Nah ini adalah bisnis intelijen. Jadi perusahaan A perusahaan B itu untuk memberi informasi atau mengambil informasi dari A ke B itu ya ini dinamatan bisnis intelijen. Informasinya itu yang kita beli yang diperlukan oleh perusahaan. Nah ini yang akan dianalisis oleh bisnis termasuk yang dipikirkan oleh manajer itu adalah database data gudang dan data pemasaran. Lingkungannya apa? data lingkungan data dan lingkungan bisnis bisnis harus berurusan dengan kedua data terstruktur dan tidak terstruktur. Jadi orang intelijen untuk mengambil data bisnis data itu ada data terstruktur dan tidak struktur dari berbagai sumber termasuk perangkat mobile dan internet. Jadi kita biasanya surveyor atau apa saja yang melakukan bisnis intelijen ini termasuk untuk stand-stand. Infrastruktur bisnis intelijen adalah landasan yang mendasari bisnis intelijen. Jadi infrastruktur itu landasan yang mendasari bisnis intelijen. Adalah sistem database yang kuat dan relevan jadi database yang kuat dan itulah yang masuk infrastruktur. Data untuk mengoperasikan bisnis data dapat disimpan dalam database transaksional atau gabungan dan integrasi ke pusat dan perusahaan. Lingkungan bisnis intelijen ini termasuk juga adalah pengguna metode dan managerial manager memaksakan agar pada analisis data menggunakan berbagai metode managerial metode tidak hanya satu yang mendefinisikan tujuan bisnis strategis dan menentukan berbagai bagaimana pengukuran kemajuan jadi ada metode metode managerial ada yang metode managerial low profile dan sebagainya ada metode managerial yang memang kaku dan ada yang fleksibel dan seterusnya kemudian platform penerima bagaimana lingkungan platform penerima database kemudian pengguna itu yang merupakan bisnis intelijen kemudian bisnis intelijen konstituantis pendukung keputusan untuk menajemen menengah dan operasional yaitu dengan menggunakan miss miss ya kemudian TPS untuk keputusan yang rutin sedangkan DDSS untuk mengambil keputusan semi terstruktur ini adalah sistem matematik yang software yang dikenal adanya model analisis sensitif yang menjawab pertanyaan what what it berulang kali untuk memprediksi berbagai hasil ketika salah satu atau lebih variable berubah secara kreatif jadi ada sebuah mesin mesin kerja yang menjawab kalau data masuk maka akan berjawab seperti ini data masuk misalnya yang di alut itu adalah google voice salah satu contoh bisnis intelijen konstituantis pembangunan pembangunan ESS executive support system ini ya balance courage methods atau kerangka kerja untuk rencana strategis operasional sebuah perusahaan dengan berfokus pada hasil yang terukur pada empat dimensi kinerja perusahaan yaitu keuangan proses bisnis pelanggan dan pembelajaran dan pertumbuhan jadi ini adalah kerangka kerja di sebuah perusahaan itu adalah yang utama adalah keuangan proses bisnis pelanggan dan pembelajaran dan pertumbuhan atau pembelajaran dan pertumbuhan ini adalah latihan-lakihan nah yang utama itu adalah pembangunan ESS terpusat pada pelanggan kalau dalam perusahaan itu yang tidak atau terlalu banyak pelanggan atau pelanggan yang tidak ada ya ini yang menjadi fokus kerjanya kemudian pembangunan Key Performance Indikator atau KPIS yang merupakan langkah-langkah yang dibutuhkan oleh manajemen senior untuk memahami seberapa baik perusahaan berkinerja bersama pada setiap dimensinya nilai bisnis ESS yaitu dari fleksibilitasnya dan kemampuan untuk menganalisis membandingkan para pengguna melihat lebih data dalam waktu yang lebih singkat dengan kejelasan dan kemahaman yang lebih baik dari yang dapat diberikan oleh sistem berbasis kepas jadi jadi baik kemudian GDSS adalah sistem interaksi berbasis komputer yang digunakan untuk memfasilitasi penyelesaian masalah tidak terstruktur jadi kalau tadi adalah ESS sekarang GDSS berbasis komputer ini semacam aplikasi yang bekerja sebagai suatu kelompok baik dalam lokasi yang sama atau lokasi yang terpisah GDSS memiliki software dan hardware yang spesial hardware yangnya mencatat komputer alat koneksi jaringan OHP dan layar untuk menampilkan bayangan OHP software pengadaan pertemuan dokumen peringkat kemudian edit dan pengiriman hasil pertemuan untuk pengambilan keputusan oke ya ini kan kemamparan dari saya semoga-mogaan ini ada manfaatnya bagi kita semua perlu saya sampaikan materi ini hanya sebagai referensi saja kita di dalam manajemen enhancing recession making dan banyak kekurangan-kekurangan yang tidak saya ini ya yang saya sampaikan dan tidak saya sampaikan ada hal-hal yang kurang ini adalah sumbernya yang saya ambil dari buku sistem informasi menedemen Roden ya Roden tahun 2012 dan jangan lupa untuk mengikuti video berikutnya sekian terima kasih sampai jumpa pada kesempatan yang sama terima kasih